Cuman modal HP kentang, tanpa mode malam, disini gue udah ada di tempat yang gelap, langsung aja kita jepret. Gokil, cuman pake HP foto malam sejernih ini. Minim noise, kamera bawaan Android kalian, mana mungkin bisa sebagus ini. Tanpa bantuan Gcam Nikita 2.0 Konfix iPhone 15 Plus. So, buat kalian kamera HP Android yang masih burik, kagak jernih karena HP kentang, tapi pengen hasil jepretan kamera Android kalian setara iPhone 15? Boleh banget cobain aplikasi kamera malam terbaik yang satu ini, aplikasi Google Camera. Dan ini adalah review Gcam Nikita versi 2.0 dengan konfix yang bagus untuk siang maupun malam. Gcam Nikita 2.0 support banyak Android kecuali Infinix. Hasilnya tentu lebih bagus ketimbang kamera bawaan Android kalian. Oke, untuk pengetesan pertama, disini kita mode kamera biasa terlebih dahulu, tanpa mode malam, dengan settingan AWB aktif dan HDR Plus optimal. Langsung aja kita jepret. Iya, gak perlu makan waktu yang lama, karena ini mode kamera biasa, disini hasilnya jernih paramek. Gak ada noise sama sekali, padahal tanpa mode malam, warnanya masih natural, tidak over. Ciri khas dari kamera iPhone 15 banget. Percaya aja udah, hasil jepretan kamera iPhone 15 itu kayak gini, karena gue dateng dari masa depan. Lanjut lagi, kita tes mode portrait, tapi di malam hari. Mau lihat seberapa rapi objek yang kita tangkap? Langsung aja kita jepret. Iya, mantap bosku. Hasilnya lumayan rapih, masih enak dilihat. Ya, tapi gak sebagus di SLR emang. Tapi ini semua balik lagi ya, dengan sensor kamera HP kalian. Kalau HP kalian Google Pixel, udah pasti mantap betul. Lanjut, kita pake mode Ultra Wide nih. Buat kalian yang HPnya udah support Ultra Wide 0.5 di Gcam Nikita 2.0 ini, bisa juga tentunya, Mac. Oke, atur aja. Dan jika sudah, langsung aja jepret. Oke, mantap. Hasilnya udah kayak kamera wide iPhone. Tapi disini warnanya agak cenderung pudar ya, teman-teman. Karena, balik lagi, resolusi lensa kamera wide bawaan HP gue itu emang kentang banget. Tapi walaupun gitu, ini dipake buat foto malam hari, udah oke, teman-teman. Lanjut lagi, kita tes mode malam nih, teman-teman. Tanpa aktifin Astro. Objeknya manusia ataupun orang. Cuman modal tangan tanpa tripod, langsung aja kita jepret. Bokil, jernih detail para Mac. Convix ini hasilnya natural banget. Untuk warna kulitnya, tidak kemerahan. Ciri khas kamera iPhone 15. Kamera bawaan gak bakalan bisa. Hasilnya, foto seri jernih ini. Terutama di HP kentang. Jadi, wajib kalian coba Gcam Nikita 2.0 Convix terbaru ini. Nah, disini teman-teman, buat kalian yang pengen coba dan pengen pasang Gcam Nikita 2.0 dengan Convix iPhone 15, disini pastikan kalian sudah download aplikasinya dan sudah download Convix-nya. Link download aplikasi maupun Convix-nya juga taruh di bawah deskripsi video ini. Nanti disini kalian install terlebih dahulu aja Gcam Nikita 2.0-nya. Karena gue sudah install, lanjut aja. Disini juga kalian download Convix iPhone 15 untuk Gcam Nikita versi 2.0-nya, teman-teman. Dan nanti filenya berbentuk .zip. Jadi, kalian harus ekstrak terlebih dahulu, teman-teman. Dan nanti bakal dimintakan password. Untuk password-nya nanti kalian masukkan aja. Password-nya itu adalah ada di video huruf kecil semua. Jika sudah kalian klik aja OK. Nanti di dalam file tersebut bakal ada Convix yang bersihkan. Banyak ya, teman-teman. Ada banyak Convix yang disini. Yang mana disini masing-masing dari Convix-nya. Seperti yang kalian lihat, ada yang Auto, ada yang AUX, ada yang AUX, dan maupun ada yang No AUX. Maksud dari AUX dan No AUX itu adalah bahwasannya. Kalau AUX itu untuk HP kalian yang support kamera wide ataupun wide camera 0.5. Sedangkan yang No AUX ini buat kalian yang HP Android-nya belum ada kamera wide-nya, teman-teman. Dan langkah pertama, disini kalian buka aja terlebih dahulu aplikasi Gcam Nikita 2.0 yang sudah kalian install tadi. Kalian izinkan aja semuanya. Jika sudah masuk ke dalam kameranya, bisa pilih aja pada bagian panah yang ada di tengah itu, teman-teman. Kayak klik aja. Dan pada bagian ini, kalian bisa pilih setting. Dan kalian scroll aja ke bawah. Disini nanti bakal ada yang namanya konfigurasi. Kayak klik aja. Dan kalian bisa buat folder terbaru terlebih dahulu. Kalian bisa klik aja yang namanya simpan. Untuk buat folder Convix-nya. Disini kalian ketikan aja bebas. Jika sudah, kalian klik simpan, teman-teman. Oke, karena gue sudah ada, nanti disini kalian bakal ada folder baru di penyimpanan internal paling awal kalian. Namanya itu adalah Gcam di file penyimpanan internal paling awal, yaitu di memori perangkat. Oke, jika sudah ada folder Gcam, di dalam folder Gcam nanti ada yang namanya konfigurasi 7. Dan sini nanti bakal ada konfigurasi yang sudah kalian buat tadi, yaitu bebas.xml. Dan kalian tinggal pindahkan aja konfigurasi yang sudah kalian ekstrak di dalam konfigurasi 7 ini. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu konfigurasi. Kita balik lagi ke folder download. Kita balik lagi ke folder iPhone 15 dan ini dia konfigurasi semuanya kalian pindahkan ataupun kalian salin. Terserah kalian ke penyimpanan memori perangkat paling awal. Bisa pilih Gcam, bisa pilih konfigurasi 7. Dan kalian paste ataupun tempel disini. Jika sudah tempel paste konfigurasi-nya, kalian tinggal buka aja Gcam-nya. Dan kalian untuk menerapkan konfigurasi-nya, tinggal tap aja 2 kali di antara tombol shutter yang warna hitam itu. Kalian tap 2 kali disitu. Dan nanti pada bagian konfigurasi ini, kalian tinggal pilih aja sesuai dengan konfigurasi yang support dengan HP kalian. Pokoknya perbedaan antara AUX dan NO AUX ini, buat kalian yang pengen ada wide kameranya dan HP kalian sudah support wide camera. Sedangkan NO AUX, buat kalian yang HP-nya belum ada wide camera 0.5, teman-teman. Karena HP gue sudah support 0.5, disini gue pilih aja AUX yang universal ya, teman-teman. Kita kembalikan nanti disini buat kalian pengen kamera wide, tinggal mainkan aja yang pada bagian pengaturan lensa ini. Oke, jadi kalian tinggal coba aja hunting foto di luar menggunakan Gcam Nikita 2.0 dengan konfigurasi iPhone 15 Plus ini, teman-teman.